Perempuan mulia bukan boneka Apakah ini tentang perempuan yang katanya sebagai makhluk perasa yang ketika diberikan kata manis mengatasnamakan cinta membuatnya tak berdaya bahkan berujung kecewa Apakah ini tentang perempuan yang sepanjang masa dalam sistem buatan manusia selalu dijadikan kelas kedua Apakah ini tentang perempuan yang selalu berbuat semaunya mengubar aurat di mana-mana menunjukkan siapa dirinya demi memenuhi eksistensinya hingga memenuhi rasa cintanya melalui jalan pacaran yang Allah tak suka Apakah ini tentang perempuan yang tak mempunyai kebebasan menurut para pejuang kesetaraan yang menjadi korban karena ketidakadilan padahal itu semua hanya karena tingginya hewa nafsu yang dikedepankan Bukan Ini bukan tentang perempuan yang dijadikan seperti boneka yang hanya bisa dimainkan oleh tuannya yang mengikuti apapun keinginan tuannya yang tak berdaya karena tak mampu bersuah dan membebaskan dirinya dari tuannya Namun ini tentang perempuan mulia yang bagaimana cara Islam memandang yang dibaca dari Nas Al-Quran diterapkan dalam kehidupan hingga berjalan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan Ini tentang perempuan mulia yang teristimewakan dengan satu surat dalam Al-Quran dikhususkan untuknya ialah surat Anisana Ini tentang perempuan mulia yang ketika ia menjadi seorang anak ia dapat membuka pindah surga bagi ayahnya yang ketika ia menjadi seorang istri ia dapat menyempurnakan agama suaminya yang ketika ia menjadi seorang ibu surga pun berada di bawah telepak kakinya Ini tentang perempuan mulia yang kiprahnya akan terbaca dunia yang memaksimalkan perannya di area domestik dan publik menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya juga menjadi rujukan umat di luar sana Inilah saatnya perempuan menyelaraskan antara akal dan perasaannya menjadikan Islam sebagai kepemimpinan berpikir yang mudah dibimbing dan diarahkan dengan aturan syariat Janganlah lagi menjadi sosok pembangkang yang menolak syariah karena kalah dengan hawa nafsunya Jangan sampai dibodohi lagi karena pasti perempuanlah yang rugi Menjadi perempuan mulia atau disamakan dengan bunika itu adalah pilihan dan perempuan yang cerdas ialah yang mengambil Islam sebagai mabda bukan hanya sebatas agama spiritual saja Terima kasih telah menonton!